Intro Berbagai persiapan dan kesibukan tampak nyata di berbagai pusat perbelanjaan Solo Grand Mall Mulai dengan persiapan yang dilakukan oleh kru barongsai dari Tripusaka serta petugas keamanan yang siap berjaga-jaga di lingkungan pusat perbelanjaan yang terkenal di kota Solo ini Imlek bersama Solo Grand Mall 2566 adalah perayaan Imlek yang paling banyak diminati pengunjung dengan atraksi tuju barongsai serta perform dari barongsai cilik dan juga atraksi tonggak besi Barongsai patok besi adalah pertunjukan akrobatik barongsai yang sangat mendebarkan dengan menggunakan susunan patok-patok besi hingga mencapai ketinggian 2 meter Aksi akrobatik ini dipersembahkan khusus bagi pengunjung Solo Grand Mall Perayaan menyambut tahun baru Imlek di Solo Grand Mall memiliki arti yang sangat mendalam bagi kaum Tionghoa Seperti beberapa tahun terakhir akan dipusatkan di depan gedung pusat perbelanjaan yang tersohor di kota Solo ini Akaner Terima Kasih selamat menikmati terima kasih 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 Dengan tahun baru Imlek 2566 dan Solo Grand Mall menggelar pertunjukan yang luar biasa pula. Atraksi Barongse. Tadi kita sudah melihat yang ada di lobby, sekarang di Atrium Mini ini. Luar biasa. Mungkin ini ada yang melatar belakangnya adanya pertunjukan ini, Pak Bambang. Oke, terima kasih para pengunjung terutama di SGM. Pada hari ini memang rencana tahunan kita setiap satu hari Imlek yang kita rayakan bersama di Solo Grand Mall. Ini cukup luar biasa, target-target kita tercapai pengunjung ataupun selegal parkir yang ada di SGM ini. Nah, ini kan atraksinya luar biasa. Sementara kita lihat pengunjungnya tadi sudah menanti di lobby, sekarang ini di Atrium juga banyak sekali, ini Atrium. Targetnya berapa, Pak? Betul, targetnya sekitar 25-30 ribu pengunjung. Ya, dan ini kira-kira sudahkah melampaui target? Betul, sudah melampaui target kita, jadi target kita sudah tercapai ini untuk pada hari ini pengunjung. Karena posisi area parkir sudah kita tutup karena memang penuh, sudah tidak bisa nambung lagi area parkir motor dan mobil. Begitu, iya. Kalau terkait dengan pelenggaraan event di tahun baru Imlek, apakah ada yang berbeda atau ada yang spesial untuk tahun baru Imlek? Tahun ini, ya, memang ada sedikit perubahan-perubahan, itu rote-rote yang kita jalani di area mall ini. Dan setiap tahunnya pasti akan ada perbedaan, perubahan-perubahan, gitu. Atraksiasi yang ditampilkan, itu akan berubah-rubah. Di tahun baru Imlek, Sionya, Kambing, apa harapan dari manajemen dari Solo Grand Mall ke depannya ini? Ya, kita mengharapkan bahwa ke depan ini SKM lebih sukses lagi, ya, masih tetap dikembari oleh warga masyarakat Solo, ya, karena SKM adalah satu-satunya mall tertua di Solo ini. Mall yang pertama kali hadir di kota Solo, ya, Pak, ya, tertua di kota Solo dan pengunjungnya juga semakin banyak, ya. Oke, terima kasih, Pak Bambang, sukses untuk Solo Grand Mall. Baik, demikian tadi bersama General Manager Solo Grand Mall, Pak Bambang Sunarno dalam acara atraksi Barongsai yang digelar di tahun baru Imlek 2566.